Argentina memimpin 3 hingga 0 atas Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022. Julian Alvarez menyumbang gol lagi di menit ke-69. Argentina versus Kroasia berlangsung di Lusail Stadium, Rabu 14 Desember 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat. Tempo permainan kedua tim berjalan lambat di 10 menit awal. Albi Celeset dan Fatreni tampak sangat saling berhati-hati. Keduanya lebih dulu memainkan umpan-umpan pendek di sekitaran wilayah sendiri sebelum melancarkan serangan. Tembakan kegawang pertama dalam duel ini ada pada menit ke-25. Enzo Fernandez selaku gelandang Argentina menembak dari luar kotak penalti, namun arah bola masih lemah dan dengan mudah ditangkap Dominic Rivakovic. Argentina mendapatkan hadiah penalti setelah Julian Alvarez dijegal Rivakovic. Messi maju sebagai eksekutor dan sukses membawa tim tango memimpin 1 hingga 0 di menit ke-34. Argentina menambah keunggulan di menit ke-39. Lewat serangan Bali, Julian Alvarez menggiring bola dari tengah lapangan menuju kotak penal di Kroasia. Josip Juranovic dan Borna Sosa berturut-turut mencoba memotong serangan, namun gagal. Alvarez tetap berhasil menguasai bola yang sempat menyentuh dua back tersebut, kemudian berhasil menaklukkan Rivakovic dalam situasi satu lawan satu. Skor menjadi 2 hingga 0 sampai turun minum. Kroasia berusaha keras mencari gol di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan. Beberapa umpan, umpan silang dilakukan, namun masih bisa dibuang pemain Argentina. Argentina malah menambah gol lagi di menit ke-69. Julian Alvarez melesakkan Barca setelah menyambar umpan tarik dari Messi. Argentina memimpin 3 hingga 0. Argentina memimpin 3 hingga 0.